Seorang terapis klinik di Kulonprogo ditangkap aparat Polsek Nanggulan lantaran terlibat dalam kasus pemerasan terhadap pasiennya. Pelaku adalah seorang pria berinisial TSI berusia 62 tahun. Sementara korbannya yakni seorang perempuan berinisial AN berusia 31 tahun warga Kalibawang, Kulonprogo. Ke Polsek Nanggulan, Kompol Agus Setia Pambudi saat rilis kasus pada selasa 9 Mei menjelaskan awal mula peristiwa pemerasan itu terjadi. Menurutnya, dugaan kasus ancaman yang berujung pada pemerasan itu berawal sejak Januari 2022. Kala itu, korban datang ke klinik terapis herbal di Kapanewa Nanggulan untuk berubat. Saat melakukan pendaftaran, korban mengisi formulir yang berisi identitas dan nomor handphone milik korban. Hari berikutnya, pelaku bertanya mengenai perkembangan sakit yang dialami korban melalui WhatsApp. Kemudian pelaku saat itu menyarankan agar korban melakukan pengobatan secara rutin di klinik tersebut. Seiring berjalannya waktu, pelaku juga merayu korban agar mau menjadi pacarnya. Hingga akhirnya korban menerima ajakan pelaku untuk menjadi pacarnya. Selanjutnya, keduanya pun terlibat dalam jalinan asmara. Mereka berpacaran hingga beberapa kali melakukan hubungan suami istri. Saat berhubungan itulah, tersangka melakukan perekaman meskipun korban saat itu melarangnya. Pada saat itu, tersangka berdali hanya untuk kenang-kenangan saja. Namun ketika korban hendak menyudahi hubungan asmaranya, tersangka tidak mau dan mengancam korban akan memberitahu suami korban. Serta menyebarkan video yang telah direkam tersebut. Dari situ, tersangka meminta uang kepada korban sebesar 15 juta rupiah agar hubungannya tidak diberitahukan kepada suami korban. Karena merasa terancam dan takut, korban menyanggupi permintaan dari tersangka. Pada Senin 27 Maret lalu, korban menyerahkan uang sebesar 5 juta di Kembang, Kapanewan, Nanggulan. Hingga kasus ini dilaporkan, tersangka ternyata tetap meminta kekurangan uang sejumlah 10 juta rupiah. Namun korban tidak menyanggupi lantaran tidak memiliki uang. Dengan adanya ancaman pemberhasaan tersebut, korban kemudian melaporkan ke Polsek Nanggulan pada Sabtu 6 Mei kemarin. Berdasarkan laporan tersebut, penyidik Polsek Nanggulan saat itu juga melakukan penyelidikan di lokasi kejadian. Serta melakukan pemeriksaan terhadap korban dan para saksi, sehingga diperoleh inisial dari tersangka dan dua alat bukti. Di hari yang sama sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat, polisi mendapatkan informasi keberadaan tersangka di sebuah penginapan di Kapanewan, Giri Mulyo. Kemudian tersangka berhasil diamankan dan sekaligus mengakui perbuatannya. Selanjutnya, tersangka dibawa ke Polsek Nanggulan untuk dimintai keterangan. Selain tersangka, polisi juga menyita barang bukti di antaranya satu unit handphone, satu buah topi berwarna hitam, satu buah kacamata hitam, dan uang tunai sebesar Rp375.000. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 368 ayat 1 KUHP dengan anjaman 9 tahun kurungan penjara. Terima kasih telah menonton!